Intro Penyanyi Dewi Persik selalu tampil heboh dalam sebuah acara. Cuplikan penampilannya bahkan sering dijadikan konten oleh para netizen. Salah satu konten yang begitu viral bertajuk Gudang Gula Jaya. Aksi panggung Dewi kala itu begitu enerjik. Bukan cuma dipotong video penampilannya, tapi warganet juga memparodikan Dewi Persik yang begitu heboh di Gudang Gula Jaya. Dewi Persik pun mengaku tak marah karena hal tersebut. Nggak, aku marah kalau ada yang panggil-panggil saipul-saipul. Aku kurang begitu suka, karena buat aku kan sekarang, aku sudah punya pasangan. Jadi aku menghormati dia sebagai pasangan aku yang sekarang. Dewi Persik seperti dikutip dari situs berita detikhot.com Dewi merasa video Gudang Gula Jaya menjadi berkah untuk semua orang, sebab yang memparodikan video itu mendapat keuntungan seperti endorsement. Alhamdulillah yang parodiin itu FYP semua, rata-rata mereka juga dapat endorse. Orang mereka DM aku, mereka kasih tahu, Mami makasih aku dapat endorse ini itu, tuturnya. Pemilik goyang gergaji itu juga mengatakan tak malu video lamanya kerap diviralkan. Ia justru merasa agak tak enak melihat pakaian yang digunakan untuk tampil dulu. Nggak malu sih, malunya pakaian aku sekarang nggak kayak gitu. Tapi kalau nyanyinya aku memang seenergik itu sampai sekarang. Jadi mungkin lebih ke memang jam terbangnya banyak Alhamdulillah. Banyak pembelajaran yang aku dapat di setiap aku manggung. Kalau sekarang ibaratnya dari segi suara. Kontrol napas sudah berbeda seperti dulu, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.